ya oke welcome to my channel RRD gaming udah di video kali ini saya udah bisa masuk admin server buat kalian yang udah nonton video saya sebelumnya cara masuk admin server pasti udah bisa juga masuk admin server di hari ini ya di tengah 31 di jam 2an lewat itu udah bisa masuk admin server oke kita langsung masuk di admin server dan kita lihat apa aja yang baru yang pasti yang buat saya penasaran itu adalah karakter barunya dimana ada karakter baru yang namanya itu Steffi apakah bener namanya itu Steffi atau bukan kira kita langsung mencet cek karakter ya kalian ubah sini udah karakter baru yang namanya Steffi dan bener namanya Steffi cuma nggak tahu nanti bakal muncul di original server server itu namanya siapa kayak notora ini kan waktu itu Angela apa Angela apa kalau nggak salah itu namanya terus pas di original server itu namanya notora apa notora gitu ya terus ini Steffi di event servernya entah nanti namanya bakal siapa di original server ya kita login pertama kita dapat seribu diamond oke ini ada loginnya udah banyak banget dan seribu diamond itu dan disini kita lihat-lihat aja skillnya dan setelah saya pelajarin tadi ya skill dari Steffi ini yaitu skill itu skill aktif dimana kita harus ngeaktifin skill kayak punyanya Alok tersebut ya punya nya Alok harus diaktifin kalau nggak diaktifin itu nggak bakal hidup nah itu ini berguna juga untuk tim ya karena ini mirip skill Alok banget karena di jarak lima meter ke apa ya lima meter antara Steffi itu Steffi itu memberikan perlindungan daya tahan armor ya pokoknya kita baca aja ya daya tahan armor tidak berkurang pengurangan damage armor terhadap pelerdak meningkat 15% dan pengurangan non-damage terhadap senjata meningkat 5% dan selang waktu lima detik ini karena belum di-upgrade jadi dia lima detik Coba kalau udah di-upgrade sudah lebih dari lima detik ya 8 detik atau 10 detik mungkin dan itu mantap sekali bunga ya mungkin lima detik juga nih ya 5 detik juga cuma ketahanannya lebih ditingkatin atau waktunya ditingkatin kurang tahu juga yang pasti itu mirip mirip banget sama skill Alok jadi itu berguna buat tim dari jangkauan itu ya mirip bulat-bulat Alok gitulah telah saja beli karakter notora eh notora lagi ini sebuah Steffi buat membuktikan skill-nya kita langsung dibeli dan ini ada tampilan dari Steffi nya sebenarnya mau beli bandel juga cuma belum sampaikan juga dan disini ada map baru itu kalah hari tapi sebelum kita kalah hari kita bakal cek collection dan emote-emote yang baru itu apa aja kita bahas cepet banget ya kita harus bahas cepet biar cepet kelar juga nih videonya Oke sini berarti emote baru itu dari breakdance ini udah ada kan terus ini mobil ini udah ada juga ini apa nih apa ya jelas banget ya mudah ini pasir gitu ya Pak dan sal jelas aja 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 sih sumpah mungkin itu aja sih kita langsung aja ke map baru yaitu map kalahari kita cek kalau harinya udah di-upgrade atau belum kita main solo aja ini kalau harinya masih tetap ada ada batisnya atau enggak ada batisnya dan udah dinamain kita lihat aja ini sudah banyak banget masuk sumpah nah ini ada skill aktif Nah oh dia ninggalin berarti ya Pak di Steve ini ninggalin buletan dia nggak ngikutin kayak Alok jadi ini untuk ngeras susah banget sih dia harus bertahan di titik tempatnya sama karena skillnya itu enggak bisa dibawa kayak Alok gitu skillnya ketinggalan ketinggalan Pak ini pasti banyak banget yang langsung turun karena ini pertama kali ini umap kalahari udah di upgrade bung udah semuanya semuanya udah dipulin ya jadi nggak ada yang ditutup-tutupin ini adalah map baru yang ada di vfire kali ini map padang pasir oke kita langsung aja turun dimana aja disini ada piramid juga ya bentuk piramid keren sih ini namanya Srinus terus ada Althampton Foundation by Icon Concilhalah hanya itulah kita menangin dulu duel di sini ada musuh nggak kalau nggak ada kita lanjut ngomong-ngomong sedikit ya oke kita lihat aja mapnya ini sebenarnya tuh map kalahari terlebih kecil sedikit ya daripada map-map biasanya kalau menurut saya memang agak kecil dari map-map biasanya dan MS kembali lagi ya MS itu kembali lagi di atas bukan di bawah ini kalian bisa lihat tampilannya ini ini sih sesuai dengan mauan ini sih kita sih tasnya yang pindah ya ini bisa diatur juga tasnya ini ada di bawah tasnya ya MS nya kembali lagi balik lagi di atas satu lagi lootingannya agak susah ngambilnya jujur aja oke kita langsung pakai skillnya di bawah tanahnya nah nih skillnya tuh tuh dia ninggalin ya dia jadi nulis apa ya ngechat atau painting boyah dan di area tersebut itu bisa ketahan face face tahan silahnya kayak skillnya Andrew ya mirip Andrew cuma ini berlakunya area dan kalau nggak diaktifin itu nggak bakal aktif ini skill aktif jadi kita harus ngeaktifin nggak kayak skill-skill Andrew gitu kan tuh skill pasif sih tanpa ngeaktifin dia udah aktif sendiri dengan sendirinya oke mungkin gitu aja sih nah ini skill tuh berguna banget untuk player-player player yang bukan ngendok sih apa ya bisa dibilang ngendok sih ngendok tuh dirumah dirumah-rumah gitu kan biasa yang dia itu butuh pertahanan nih setelahnya ketika diras diberangetin segala macem ini skill berguna banget buat bertahan yang di rumah jadi nggak harus ini ya nggak harus pakai yang keras terus ya pertahan juga perlu karena ya ini game battleground apa aja bisa terjadi terjadi disini jadi setidaknya ambis pasti aja apalagi sekarang udah ada 4 skill yang bisa kita pakai jadi salah satunya bisa dipakai skill aktif ya biar sedikit berguna apa lebih berguna juga udah pas luar mapnya sih ya kayak map Anda masih biasa kalah hari biasa dan lebih deket gitu loh karena ini berjalan sedikit aja udah nempuh ini banget loh udah nempuh map berapa nih padahal saya baru jalan tadi saya 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 ada di seriin sekarang udah di foundation padahal kita saya jalan tuh pelan-pelan sih nggak ngebut banget juga ada musuhnya dan sekarang apa ini ada musuhnya musuhnya tinggal 5 lupa dan item baru belum nemu ya Oh di atasnya ini kelihatan belum aku yang ngelak apa gimana sih kok sakit bener wuhh ngelak aku ceng pingnya dia unggul sih kalau di high ground walau kena hasil oke wih kita menang coy ngelak ngelak ceng ceng 300 punya ya mungkin gitu aja videonya jangan lupa like comment share and subscribe channel rrp gaming see you next video selamat menikmati 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 selamat menikmati